Persedikap yang ditunjuk menjadi tuan rumah grup Aliga Tiga Jatim tahun 2021 terus mempersiapkan diri. Selain pembendahan rumput stadion, manajemen Persedikap juga akan mendatangkan lampu untuk menerangi stadion Canda Birawa Pari. Persedikap Kabupaten Kediri yang berada di grup A bersama PSBI Blitar, PSID Jombang, Persem Mojokerto, dan Persekam Metro FC ditunjuk PSSI Jatim untuk menjadi tuan rumah Liga Tiga Jatim. Manajemen Persedikap menyiapkan dua alternatif stadion untuk menjamu tim lain di grup A. Selain menggunakan stadion Canda Birawa Pari, pihaknya juga akan meminjam stadion Brawijaya Kediri. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono mengatakan, pihaknya akan secara intensif berupaya melakukan perbaikan stadion Canda Birawa, seperti perbaikan rumput stadion dan akan mendatangkan lampu penerangan. Ini rumput, kita sedang bersiapan terus, lampu sedang bersiapan juga. Jadi yang paling krusial kalau saya lihat rumput sama lampunya, kita perbaiki dulu. Untuk base sudah ganti nanti akhir tahun. Mas itu melihat apa itu semangannya dari teman-teman Pembangun Persedikap? Kalau bicara semangat, saya rasa semua tim Sopabola bersemangat. Cuman memang ini kalau saya perhatikan dari tadi, teman-teman Persedikap hanya perlu membutuhkan waktu sedikit lagi untuk mempersatukan kemistrinya. Bupati yang biasa di Sapa Mas Dito ini juga akan mensukur Persedikap dengan bantuan dana APBD lewat KONI Kabupaten Kediri. Karena saat ini Persedikap masih berstatus klub amatir sehingga masih bisa menggunakan dana APBD. Tim Liputan, CTV Biro Kediri Tim Liputan, CTV Biro Kediri